Sebagai sebuah negara hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penyusunan peraturan perundang-undangan dimulai dari tahap perencanaan, tahap penyusunan dan perancangan undang-undang, kemudian pembahasan antara eksekutif yakni pemerintah dengan lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat. Dan kemudian setelah pembahasan akan ada proses penetapan atau pengisahan dan selanjutnya pengundangan di lembaran negara Republik Indonesia. Berikut ini kita akan sajikan lebih lengkap lagi proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bersama saya Rahmat Indonesia, selamat mengaksikan. Ketentuan mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan didahului dengan perencanaan, penyusunan, pembahasan rancangan, penetapan dan pengisahan, serta pengundangan undang-undang. Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional. Program legislasi nasional merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka memujudkan sistem hukum nasional. Prolegnas disusun oleh DPR dan pemerintah, serta ditetapkan untuk jaga menengah dan tahunan. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Rancangan undang-undang harus disertai dengan naskah akademis, kecuali RUU mengenai APBN, RUU penetapan perpu menjadi undang-undang dan pencabutan undang-undang atau perpu. Naskah rancangan undang-undang disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama dengan Presiden atau Menteri yang ditugasi. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat pertama dalam rapat komisi, rapat gebuan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR. Tahapan selanjutnya, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Dalam hal rancangan undang-undang tidak ditentangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari, sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Pengundangan undang-undang dalam lembaran negara Republik Indonesia Dan peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Demikian tadi bersama kita telah mengikuti video mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Semoga video tadi bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di video berikutnya.